Ya, usai menjuari Liga 2, pemain Persebaya Surabaya kembali berkumpul dan menggelar latihan perdana. Latihan dilakukan untuk menghadapi Liga 1 yang rencananya akan digelar pada Februari mendatang. Ada sejumlah amunisi baru serta pemain asing yang tengah dipersiapkan untuk mengarungi panjangnya Liga Kasta tertinggi di Indonesia tersebut. Persebaya Surabaya tak punya waktu panjang untuk berlibur menikmati gelar juara Liga 2. Setelah libur selama lima hari, Persebaya Surabaya kembali menggelar latihan di Stadion Gelora Bung Tomo, Benowo, Surabaya, Jawa Timur. Hampir seluruh pemain hadir dalam latihan ini, kecuali tiga pemain asal Papua, Vandri Imbiri, Riki Kayame, dan Neryos Alom yang izin. Untuk persiapan menghadapi Liga 1 nanti, Green Force akan merombak hampir seluruh pemainnya dan mempertahankan pemain lama. Dalam menghadapi Liga 1 yang lebih berat dari Liga 2, Persebaya membutuhkan pemain berpengalaman di segala lini. Begitu juga pemain asing dan marki player yang masih dalam tahap pembicaraan. Pakai tiga atau empat? Satu marki player? Sementara tiga. Sementara tiga? Saya mau lihat persiapan dulu, bagaimana dengan tiga, nanti kita lihat kalau masih butuh. Latihan ini juga digelar untuk menghadapi celebration game menghadapi PSS Sleman yang dijadwalkan Sabtu 9 Desember di Stadion Gelora Bung Tomo untuk menuntaskan perayaan pesta juara Liga 2. Tribu Roto Purnawanto, Sudabaya. Terima kasih. 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 Terima kasih.